Oke, ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bijak gitu ya, menggunakan media sosial. Kita ke informasi lain dulu pemirsa ini yang masih hangat, di mana Mabes Polri berhasil menangkap Joko Chandra tadi malam. Buronan kasus korupsi pencairan tagihan Bank Bali tersebut ditangkap di Malaysia. Tiba di Bandara Halim, Joko Chandra langsung dibawa ke Mabes Polri. Wah, buronan kasus korupsi selama 11 tahun ini akhirnya ditangkap. Buronan kasus Bank Bali Joko Chandra tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Kamis malam sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Parah. Joko Chandra yang sudah menggunakan baju tahanan Orange turun dari pesawat dengan pengawalan ketat ke polisian. Sejumlah pengamanan dilakukan di pintu gerbang kedatangan pesawat Halim Perdana Kusuma. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Joko Chandra langsung digiring ke Baris Krim Mabes Polri. Joko Chandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kabaris Krim Polri Komjen Polis Tio Sigit Prabowo. Penangkapan Joko Chandra merupakan hasil kerjasama dengan kepolisian Malaysia. Kami mendapatkan kepastian bahwa yang bersangkutan berada di Kuala Lumpur. Di suatu tempat, dan kemudian kami bersama tim segera berangkat ke Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah seluruh proses kegiatan penangkapan berjalan dengan lancar. Joko Chandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagi atau KSI Bank Bali, senilai 904 miliar rupiah yang ditangani kejaksaan agung. Hakim memfonis Joko Chandra dua tahun penjara, namun sehari sebelum eksekusi penahanan pada 10 Juni 2009 lalu, Joko Chandra kabur dari Indonesia. Setelah 11 tahun buron, Joko Chandra akhirnya ditangkap di Malaysia. Dari Jakarta, Tim Liputan ANews melaporkan.